Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Untuk kali ini saya contohkan bagaimana membuat share hosting Jadi untuk mengupload aplikasi web kita Supaya bisa dilihat di internet Nah aplikasi web kita, kita upload ke hosting Nah hosting ada dua macam Share hosting disini Share hosting ini satu virtual server dipakai bersama Ini lebih murah Biasanya terbatas di aplikasi web berbasis PHP MySQL Kemudian yang kedua adalah VPS, Virtual Private Server Nah ini satu virtual server untuk kita sendiri Tidak di share dengan user yang lain Nah untuk VPS itu kita bebas menginstall apapun Jadi tidak terbatas pada PHP MySQL Oke ini VPS lokal, ada juga VPS dari Alibaba yang lebih murah Oke salah satu penyedia jasa hosting Disini saya contohkan pakai rumah web Nah nanti saya contohkan bagaimana kita berlangganan hosting disini Oke kita mulai untuk hosting Klik di hosting, kemudian pilih yang shared hosting Kita akan menginstall aplikasi web WordPress Yang berbasis PHP MySQL Dipakai share hosting saja yang murah Klik share hosting, kemudian scroll ke bawah Nah ini ada pilihan paketnya Nah kita pilih yang paling murah saja, yang entry 15.000 per bulan Spacenya 1GB Free SSL Kemudian database-nya terbatas ya MySQL saja Jadi kalau aplikasi webnya berbasis PostgreSQL Nah lebih baik Langganan VPS Kalau share hosting itu database-nya biasanya MySQL Dan aplikasinya PHP saja Oke bisa dilihat detailnya Lihat detail fitur Kita lihat Dukungan developnya Nah untuk PHP-nya PHP 7 dan PHP 5 yang didukung Kemudian Tidak ada shell access untuk yang entry Jadi nanti untuk upload aplikasi web Kita pakai antarmuka web Dari cPanel Kemudian Nah ini ada dukungan bahasa pemrograman selain PHP Yaitu Perl, Python, dan Node.js Tapi untuk paket yang lebih mahal Yang medium dan large Kalau yang entry hanya PHP saja Oke kemudian Sudah itu untuk perbandingan fiturnya Kita langsung pesan yang entry Untuk mencoba Men-setup share hosting Klik pesan Lalu Diarahkan ke Sini Yang pertama Kita harus pilih nama domain Oke misalnya Comdat Kita search dulu Mana yang masih kosong Namanya Nah di Cek satu-satu nih Yang masih kosong Nah untuk Rekomendasi yang paling murah Itu .my.id Jadi setahun 12.000 flat Nah Nggak nambah Kalau yang lain misalnya Dot site Nah dot site itu Tahun pertama 25.000 Tahun berikutnya 400.000 Nah ini jangan tertipu Untuk yang flat itu Harganya Nggak ada dua harga Jadi satu saja Misalnya Comdat.id itu Tiap tahun 200.000 Oke terus Comdat.com Sudah ada yang Ngambil Nah biasanya nih Domainnya Diparkir saja nih Nggak dipakai Ada juga orang yang Beli domain Diparkir saja Nah nanti Kalau ada yang butuh Baru Dia jual Dengan harga yang tinggi Biasanya Website kosong Dia cuma Ngambil Nama domainnya saja Oke Jadi pilih yang Dot my.id Yang murah 12.000 Setahun Klik daftar Kemudian ini Untuk Proteksi Privacy Jadi alamat kontak Kita tidak bisa Dilihat Di who is Ini silahkan Kalau dipakai Nambah 10.000 Pertahun Nah disini Saya tidak pakai Diancek Klik Lanjutkan Oke jadi Informasi Domain Itu bisa Dilihat Pakai Who is Seperti ini Who is Kemudian Nama domainnya Google.com Misalnya Nah Nanti Bisa Dilihat Alamatnya Dimana Terus Dan seterusnya Nah ini Yang sudah Dirasiakan Oke itu Pakai Perintah Who is Untuk Mencari Tahu Informasi Tentang Suatu Domain Alamatnya Dimana Adminnya Siapa Dan seterusnya Oke Tadi yang Domain Terus Lanjut Setelah memilih Domain Kita pilih Paket hostingnya Nah Pilih Yang Entry Kemudian Bilingnya Kalau Setahun Kalau kita Langganan Setahun Itu 15.000 Perbulan Total Berarti 180.000 Nanti Bayarnya Tapi untuk Percobaan Saya Pilih Yang Satu Bulan Tapi Harga Asli Harga Aslinya 25.000 Perbulan Kalau Langsung Pesan Setahun Lebih Murah Oke Server Di Indonesia Oke Udah Itu aja Jadi Paket Entry Bilingnya Pilih Yang Perbulan Untuk Mencoba Nanti Bisa Diperpanjang Kemudian Ini Layanan Tambahan Kita Lewat Saja Ini SSL Sudah Gratis Oke Kemudian Nah Ini Kalau Belum Pernah Daftar Silahkan Daftar Pakai Akun Google Atau Yang Lain Saya Pakai Akun Google Login Dulu Oke Kemudian Lanjut Ke Pembayaran Nah Pembayaran Bisa Pakai Instant Tidak Perlu Konfirmasi Atau Transfer Bank Transfer Bank Konfirmasi Manual Misalnya Pakai VA BNI Kemudian Faktur Pajak Tidak Nah Ini Review Keranjang Belanja Jadi Domainnya 12.000 Per tahun Ini Bisa Ditambah Misalnya Mau 10 Tahun 9 Tahun Bisa Jadi Kita Pemilik Domain Ini Selama 9 Tah Kemudian Tadi Hostingnya 25.000 Per Bulan Total 44.000 Oke Dicek Kemudian Checkout Nah Sampai Sini Sudah Proses Pembayaran Jadi Nanti Dapat Nomor Virtual Accountnya Kemudian Dibayarkan Kemudian Nanti Kita Masuk Ke Halaman Home Untuk Client Area Nah Ini Agak Laman Jadi Tunggu Saja Sampai Keluar Virtual Accountnya Oke Itu Contoh Untuk Pemesanannya Oke Kemudian Asumsinya Sudah Dibayar Nanti Kita Ke Home Setelah Bayar Tunggu Beberapa Saat Kemudian Lanjut Ke Home Nah Kalau Sudah Dibayar Nanti Di Invoice Ini Statusnya Paid Jadi Statusnya Terbayar Yang Ini Ini Masih Belum Dibayar Kalau Belum Berarti Direfresh Saja Sampai Sudah Terbayar Nah Kalau Statusnya Sudah Terbayar Nanti Di Saya Kembali Ke Home Di Service Nanti Nambah Nambah Service Untuk Hosting Tadi Yang Saya Contohkan Yang Comdat Masih Pending Belum Dibayar Tadi Kan Kemudian Sebelumnya Saya Sudah Buat Yang Auriza My ID Nah Ini Yang Sudah Dibayar Oke Asumsinya Sudah Dibayar Berarti Sudah Aktif Kita Setup Yang Hosting Yang Ini Yang Nomor Satu Untuk Setup Setupnya Tadi Dari Home Kemudian Ke Services Ada Beberapa Ini Di Saya Kemudian Klik Pada Baris Yang Diinginkan Nah Ini Saya Yang Baris Pertama Untuk Setup Diklik Nah Masuk Ke Halaman Manage Manage Product Entry Hosting Oke Disini Disediakan C Panel Dengan Akun Loginnya Seperti ini Ini Usernamenya Kemudian Ini Passwordnya Nah Ini Untuk Login Ke C Panel Atau Untuk Transfer Dari FTP Oke Terus Untuk Setupnya Oke Untuk Setupnya Dari Manage Product Itu Kita Bisa Langsung Login Ke C Panel Dengan Akun Ini Tapi Kalau Dari Sini Langsung Di Loginkan Jadi Bisa Langsung Klik Login Ke C Panel Nah Ini Control Panel Untuk Hosting Kita Ini Saya Tutup Ini Informasi User Yang Dipakai Ini Nama Usernya Ini Domain Kemudian Alamat IP Public Kemudian Directory Home Dan Seterusnya Jadi Ini Diberikan Nama User Otomatis Dari Penyedia Hosting Jadi Kita Ikuti Yang Disini User Yang Kita Pakai Yang Ini Oke Untuk Hosting Sudah Bisa Sudah Up Jadi Kalau Diklik Domain Ini Sudah Aktif Cuma Masih Kosong Karena Belum Di Isi Nah Untuk Mengisinya Kita Harus Mengupload Aplikasi Web Kita Ke Hosting Ini Jadi Untuk Upload Di bawah Ada Menunya Email Files Database Domain Dan Seterusnya Bisa Instant Juga Sudah Disedaikan Script Untuk Instalasi Instant Misalnya Kita Mau Instal WordPress Tinggal Klik WordPress Tapi Disini Saya Contohkan Dasarnya Dari Awal Jadi Supaya Bisa Menginstall Aplikasi Web Apapun Oke Jadi Untuk Mengupload Aplikasi Web Kita Kita Menu File Disini Ada File Manager Nah Ini File Manager Karena Tidak Disediakan Akses Shell SSH Jadi Untuk Upload Kita Pakai File Manager Ini Lebih Mudah User Friendly Ini Directory Home Kita Ini Directory Isinya Nah Untuk Web Root Seperti Biasa Disini Public HTML Nah Ini Kita Harus Upload Aplikasi Web Kita Disini Oke Misalnya Kita Mau Install WordPress Harus Download Dulu WordPress Wordpress .org Jangan Salah Jadi .org Kalau .com Itu Untuk Membuat Blog Kalau Untuk Download Aplikasinya Di .org Klik Get WordPress Kemudian Ke Bawah Download WordPress Tunggu Download Sampai Selesai Ini Saya Tutup Oke Selesai Kemudian Selanjutnya Adalah Tadi Dari Home Kita Masuk Ke Directory Public HTML Lalu Upload WordPress Klik Upload Kemudian Pilih Filenya Tadi WordPress Nah Ini Tunggu Sampai Upload Selesai Nah Ini Kita Upload Aplikasi Web Hosting Oke Tunggu Sampai Complete Hijau Sudah Oke Kita Kembali Nah Ini File Yang Tadi Di Upload Selanjutnya Adalah Di Extract Jadi Klik Kanan Extract Lanjut Extract Files Oke Ini Daftar File Yang Di Extract Kita Tutup Nah Adanya Di Sini Folder WordPress Nah Ini Kita Bisa Ganti Misalnya Saya Mau Namanya Blog Tinggal Di Rename Ganti Namanya Jadi 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 Nanti Blog Saya Ada Di Aoriza .my.id Slash Blog Contohnya Seperti itu Kalau mau di Paling atas Isi Directory Dipindah Ini Semua Dipindah Ke Public HTML Kalau mau Dipindah Ke Root Semuanya Oke Lanjut Jadi Aplikasi Web Sudah Di Upload Ke Hosting Selanjutnya Adalah Membuat Database Untuk Aplikasi Web Kita Oke Lanjut Ke Database Sini Ada Dua Pilihan PHP My Admin Nah Ini Untuk Mengedit Database Atau Kalau Bisa SQL Bisa Langsung Disini Create Database Dan Seterusnya Nah Kita Gak Pakai PHP My Admin Kita Pakai Yang My SQL Database Untuk Membuat Database Baru Dan User Baru Oke Langkahnya Buat Database Baru Untuk WordPress Create Database Kemudian Buat User Baru Nah Ini Databasenya Sudah Dibuat Tapi Usernya Masih Kosong Jadi Kita Harus Buat User Baru Ini My Scale User Tambahkan User Baru Untuk Aplikasi WordPress Oke Ini Berikan Password Oke Semoga Semoga Sama Jadi Ada Strength Kekuatan Password Kemudian Kemudian Lalu Privilege 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 Diset Itu Semuanya Gampangnya Gitu Jadi User WordPress Bisa Melakukan Apapun Di Database WordPress Make Changes Sudah Sukses Kembali Oke Jadi Pastikan Databasenya Sudah Database WordPress Kemudian Usernya Sudah Usernya WordPress Jadi Sudah Setup Untuk Databasenya Jadi Buat Database Baru Buat User Baru Lalu Sambungkan User Baru Tersebut Ke Database Yang Tadi Yang Baru Juga Jadi Ada Usernya Databasenya Pastikan Ada Usernya Kalau Belum Ada Usernya Nggak Bisa Dipakai Oke Itu Saja Untuk Setting Databasenya Selanjutnya Adalah Setting WordPress Nah Ini Sudah Spesifik Ke Aplikasi Web Untuk Melanjutkan Setting Seperti Biasa Buka Di Website Kita Di Sini Kemudian Ada Di Directory Blog Jadi Kita Tambahkan Directory Blog Nah Harusnya Akan Muncul Halaman Setting Untuk WordPress Nah Ini Setting WordPress Jadi Pilih Bahasa Untuk Instalasi Continue New Kemudian Masukkan Nama Database Dan Seterusnya Informasi Database Tadi Namanya Nah Ini harus Di Hafalkan Tadi Jadi Nama Usernya Nah Ini Untuk Nama Database Nama Usernya Sama Saya Beri Nama Yang Sama Dengan Database Kemudian Password Terus Sudah Yang Lain Default Saja Submit Kemudian Lanjut Ke Instalasi Nah Kalau Sudah Masuk Kesini Berarti Instalasinya Sukses Kita Berikan Informasi Untuk Websitenya Username Oke Kemudian Berikan Password Oke Medium Kemudian Email Nah Ini Untuk Lupa Password Nanti Dikirim Kesini Linknya Sudah Kemudian Install WordPress Oke Sudah Sampai Sini Sudah Selesai Untuk Instalasi WordPress Di Web Hosting Kita Tinggal Diteruskan Login Ke WordPress Dan Seterusnya Nah Untuk Instalasi Aplikasi Web Yang Lain Nah Bisa Buat Directory Yang Berbeda Disini Buat Directory Yang Berbeda Untuk Aplikasi Web Yang Lain Lalu Buat Database Yang Baru Untuk Aplikasi Web Yang Lain Jadi Dalam Satu Hosting Kita Bisa Install Beberapa Aplikasi Web Sekaligus Oke Begitu Saja Untuk Tutorialnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Tambahan Sedikit Ya Ini Cukup Membingungkan Jadi Tadi Setelah Memasukkan Informasi Akun WordPress Nama Website Kemudian Username Password Install Dan Seterusnya Nah Saya Tidak Bisa Masuk Ke Login Nih Login WordPress Jadi Ditanyakan Sign In Seperti Ini Jadi Awalnya Saya Isi Sign In Untuk WordPress Username Dan Tapi Situsnya Sini Oke Jadi Saya Cek Pakai HTTP Atau URL Terserah Jadi Sama Saja Dari Comment Line Nah Ini Autentikasinya Dari HTTP Nah Dia Minta Kalau Usernya Diisi Dengan Human P Password Nah Itu Masukkan Human Kemudian Password Nah Itu Bisa Pakai HTTP Bisa Pakai URL Untuk Mengecek Header Header HTTP Tapi Kalau URL Saya Kurang Tau Untuk Melihat Headernya Ini Bisa Dicari Di Manual Oke Lebih Mudah Pakai HTTP Ini Lengkapnya Jadi Dia Minta Diisi Usernamenya Human P Password Oke Kita Masukkan Username Human Password 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 Nggak Usah Di Save Terus Oke Sudah Masuk ke BP Login Nah Ini Baru Login User WordPress Tadi 1 Sampai 10 Login Oke Ini Halaman Admin WordPress Kemudian Untuk Halaman Situs Disini Disini Nah Ini Tampilan Situs Oke Itu Saja Untuk Tambahannya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tampilan